Sekarang ini aku mau membaca channelnya Zetwin Waktu itu sempet dua kali sih Indonesian Idol sama X Factor juga pernah Assalamualaikum teman-teman Intro Ya oke teman-teman Vince Family dimanapun berada Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Batista Beliau sudah banyak menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan dapat menjadi contoh buat kita Atau kita ambil pelajaran ya Nah yang kedua ini kita juga punya bintang tamu yang tak kalah kerennya nih Nah ini adalah sahabat saya, sahabat kita semua Ini adalah seorang penyanyi Saya juga banyak belajar dari sahabat saya ini tentang bagaimana berkarya di Jogja Oke saya undang aja Eh tapi bantuan gimana saudara gue Kok jadi sendirian gue Oke saya undang Mas Fauji Malo Di bawah Di bawah Di bawah ya mas Maaf ya bintang tamunya sedikit rempong Oke Oke mari kita undang Mas Fauji Silahkan Mas Fauji Oke Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Kok lagi Corona ya gak bisa salaman kita Siap siap ya Alhamdulillah Oke teman-teman sekarang Mas Fauji sudah hadir di tengah-tengah kita Dan hari ini kita akan Ngobrol banyak dengan Mas Fauji Seperti yang saya sampaikan tadi Mas Fauji ini adalah seorang penyanyi nasib Asal Jogja dan Yang sudah banyak menginspirasi Deadwinds juga ya Sebelum Deadwinds berkarya itu Beliau ini juga udah lama berkarya di Jogja ya Dulu ada lagunya yang judulnya Sang Petualang Itu jadi motivasi kita buat berkarya ya Itu kita suka banget loh diperkenalkan diri secara resmi Tapi sebelumnya Kayaknya ada yang salah deh Kayaknya ada yang salah Ada apa nih Apa ada yang salah nih? Kalian semua itu semuanya menginspirasi Jadi kita sama-sama saling Siap siap Thank you Jadi saya juga banyak belajar dari kalian Ya mungkin secara tidak langsung Saya juga banyak belajar dari kalian Sama ya Oke Tapi ini penatangan nama lengkapnya siapa sih sebenarnya Mas? Nama lengkap Bentar kan yang dikenalkan Kan dikenalkan Hiba Hiyuga Fauzi Hiyuga Fauzi Benar gak sih namanya di situ Di IJAK-nya atau di KTP-nya Jadi teman-teman semuanya Ini mana sih kameranya? Nah itu tuh Kameranya di atas Halo Assalamualaikum Hiyuga itu sebenarnya Kalau dalam bahasa Jepang Itu lebih ke Apa ya Artinya itu matahari terbit Betul Matahari terbit Jadi Saya ingin Menjadi sosok Yang bisa menyinari Seseorang Kayak matahari Sebenarnya ini dilebih-lebihkan aja sih Ini juga kepikirannya baru aja Ya Mas Fauzi kan juga suka anime ya Anime Itu terinspirasi dari Istrinya Naruto Yuga Ingata Namanya kan Yuga Nah Hinata itu orangnya lembut Pemalu Ya gak pemalu banget sih Ya pemalu Awalnya pemalu Yang matanya buta itu kan Bukan 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 Pemalunya ada Tapi dia itu memiliki semangat Untuk bisa lebih baik Terus setiap harinya Daripada sebelumnya Sebelumnya Gitu Oke Oke itu tentang seputar itu ya Sekarang kita fokus ke pribadinya Fokus Jadi gimana nih Apa sih Suka dukanya dalam berkaryakan Ini kan tadi kan kita tahu semua ya Ini adalah penyanyi juga Yang sudah menginspirasi kita juga Nah berbicara masalah karya Karya itu adalah Topi yang tidak akan habis-habisnya Kalau dibahas ya Selalu berkembang Mau kok di share Apa sih suka dukanya dalam berkarya Silahkan Mungkin karya pertama kali itu apa gitu loh Suka duka Suka duka itu pasti banyak lah ya Tapi Agak keren Suka duka Sukanya banyak Dukanya Banyak juga Banyak tapi Apa ya Dukanya itu juga bisa Dibalik menjadi bagian dari sukanya Karena apa Karena Kalau sukanya yang pasti ya Yang pertama sukanya dulu aja ya Sukanya Sukanya kita jadi tahu Kalau Kalau apa ya Kalau Semakin kita selalu berkarya Semakin juga meningkat hasil karya kita Salah satu sukanya Gitu Apa target kedepannya nih Khusus masalah karya Ada nggak rencana mau ngeluarin single baru lagi Atau album Atau masih stay di cover lagu aja Ada atau gimana Ada satu Ada satu yang mau Insya Allah mau dikerjakan Single Single lagu original Original kembali Kita tunggu ya teman-teman ya Insya Allah Kalau cover Cover insya Allah juga masih akan selalu ini Kita buat ya Karena Karena apa Kalau cover ini juga Ya ini fakta ya Fakta Kita meng-cover lagu orang Itu 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 Bisa cukup mengangkat Mengangkat ini Jumlah Namor atau apa gitu ya Jumlah viewer sih lebih teban Jumlah viewer sih lebih teban Ini fakta loh ini fakta Teman-teman jangan lupa ini juga youtuber ya Nanti Nanti channelnya di subscribe Di subscribe Higa Pauji Lagu-lagunya udah banyak Yang cover maupun lagu Single sendiri Dan juga ada yang kolaborasi Dengan teman-teman Jogja Salah satunya juga kita ya Sorry promo Ada lagu Salawat yang on my way itu kan Jadi mas Fauji ini Pertama kali berkarya itu Umur berapa atau tahun berapa dulu? Umur aku dulu Atau memang senang nyanyi dari zaman kecil atau gimana? Kalau lahir kita juga udah berkarya Nangis itu udah berkarya Melatih Gak kepercaya Nah saya udah serius nih dengarnya Kalau Kalau berkarya dari tahun 2013 Tahun 2013 Itu berkarya pertama kali Ini juga Wow Kalau inget pertama kali ini Aku Aku dengerin lagu ulangnya Waktu 2013 Kayak gak pengen tak dengerin lagi Nah kenapa? Kita suka loh lagunya yang pertama itu Enggak Enggak ya Namanya juga Ini kan udah 2020 ya Sekarang waktu itu 2013 7 tahun yang lalu kan Produksi suara juga Udah beda ya? Masih Iya Beda lah pasti Sama Sama kondisi saat ini Oke 2013 Aku pernah ketemu juga Sama sosok Siapa ya? Sosok Banyak sekali Penyanyi yang menginspirasi Ada dulu itu namanya Yang banyak menginspirasi itu Mas Jaila Zuwardi Kang Shamil Bandung Iya Bandung Bandung Penyanyi keren Bandung semua itu Terus juga Kang Abai Motiva Singer Kalau mungkin teman-teman tahu Yang Helokoh Cinta itu Kemudian Banyak sih sebenarnya Ada Kang Mas Viraspisi Kang Sugiri juga kan? Sugiri Jafar Di Bandung Eh Kang Sugiri Jafar Belum lama Beberapa tahun terakhir Dulu ada Mas Akmal Jinal Banyak sebenarnya yang menginspirasi Untuk mereka itu mendukung Untuk bisa berkarya Jadi Apapun yang karya kita keluarkan Misalnya itu masih kurang bagus Atau apa Mereka tetap men-support Memberikan kita semangat Nah itulah yang menginspirasiku Untuk Kalau aku dulu udah Disupport seseorang Untuk disemangit nih Nah saat ini Juga tugas-tugas kita nih Juga Ya kita juga harus merangkul Teman-teman kita Yang mungkin masih muda-muda Terus berkarya Meningkatkan skillnya Oke selama berkarya nih Mas Fauji nih Pernah gak sih Ikut lompah Atau prestasi apalah Berkaitan dengan nyanyi gitu Lomba ya Ngisi-ngisi acara atau gimana Lomba Ngisi-ngisi acara Pernah Lomba Iya Lomba pernah Itu rambut ya Lomba pernah kita berdua Pernah Gagal pernah Gak apa-apa Kalau menang sih Yang penting kita berparti Menang sih Yang penting kita berpartisipasi Itu sejarah masa lalu Kita berdua Kemudian ikut Ajang pencarian Bahkan juga pernah Oh apa itu Waktu itu Sempat dua kali sih Indonesian Idol Sama X Factor Juga pernah Sampai di tahap audisi Doang sih Kalau saya sih Alhamdulillah Beliau gagal Kan bisa kolaborasi Sama kita Jadi gitu ya Oke Tadi kan Sudah banyak bahas Masalah karya nih Terus Selain berkarya Atau Bernyanyi gitu Ada gak sih Mas Fauji ini Menciptakan Atau Kreatif Di bidang yang lain lah Apa sih yang dilakukan Sekarang selain nyanyi gitu Kalau hobi itu sebenarnya banyak ya Tapi terkadang hobi yang banyak itu juga akan membuat kita buyar Iya betul sekali Fokusnya itu jadi lebih buyar lah Gitu Kalau Nah tapi Ini ada triknya juga Agar semua hobi itu bisa terangkum menjadi satu Gimana tuh Nah salah satunya yaitu tadi Kita jadi youtuber Jadi youtuber kita bikin video Karena apa Kalau bikin video Itu kan Kalau misalnya kayak gini nih Kita ngobrol kayak gini Terkadang apa Terkadang kita butuh Apa namanya Skrip Jadi kita bisa berlajar nulis disitu Karena salah satu hobiku Menulis Oh iya Menulis Kemudian Berbicara ini juga Salah satu hobi Hobi yang dulu itu Punya impian untuk Aktif Di depan kamera Seperti ini Jadi host Pengen ada di TV-TV gitu lah Oke Tapi Sepertinya TV udah berubah Udah berubah ya Sekarang menjadi Youtube Youtube Dan menjadi lebih Mudah untuk bisa Menexpedisikannya Seperti itu Kemudian Ya Nyanyi itu tadi sih Paling Soalnya banyak sih Tapi Soalnya ini ya Pak Saya salah satu yang Senang dengan suaranya Mas Fauji Punya keunikan Ketika lagi nyanyi Teman-teman yang belum pernah dengar Suaranya Mas Fauji Nanti nonton di channelnya Mas Fauji Ada banyak lagunya Suara kalian Jangan merendah Aduh Aduh Jangan lah Jangan lah Jangan lah Sudah dari tahun berapa Baru tadi kok Tenang aja Minum aja Sudah disiapin Boleh ya Minum aja Baru kali ini loh Apa Bintang tamu yang mau makan Yang kita sediain Biasanya gak ada yang mau makan Ini bukan sponsor ya Minum bentar ya Ini dapet rezeki dari keluarga di Gunung Kidul ya 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 Udah aman ya Tenggurukannya Enak Bisa lanjut lagi Silahkan Silahkan Nanti aku masih penasaran nih Mbak Fauji Kan tadi kan ada karya tuh ada nyanyi Ada mau nulis-nulis kayak blog dulu Aku pernah liat kan Tunes blognya Dari sekian karya Mas Fauji ya Dari nyanyi Dari nulis itu Yang mau ditekunin itu yang mana sih Atau mau semuanya ditekunin itu gimana Pengennya sih semuanya ya Kalau bisa sih semuanya Cuma untuk saat ini kayaknya Mengembangin Sama sih seperti teman-teman Mengembangin Youtube aja lah Youtube kan itu kan masih umum Maksudnya kontennya lebih ke arah mana gitu Maksudnya apakah lebih ke nyanyi Lebih ke games atau apa Kalau saat ini Youtubeku tuh masih amburadul ya Sama gitu Kontennya masih Campur-campur Tapi Tapi 70% ke atas nyanyi sih Kebanyakan nyanyinya Ada gamenya juga Ada Ada review Ada ngobrol seperti ini juga Cuma Kayaknya nantinya Mau tak pecah sih Jadi ada beberapa channel Yang nanti ku bangun Yang utama mungkin akan lebih banyakkan nyanyi Oh gitu Tapi nanti yang Pengen nge-game sendiri Review sendiri Ya kayaknya akan lebih fokus itu Lebih enak deh Oh ya kemarin kan Kalau gak salah kita lihat di story-nya kan Baru ini ya Baru ngerilis cover terbaru Lagu Aisha Istri Rasulullah Istri Rasulullah Baru tuh yang lagunya Tangga Mapatul Ah Iya Bisa dong sedikit diceritain Masalah kolaborasi yang terbaru Sama siapa tuh? Rizky, Afrika, dan lain-lain itu ya Coba gimana tuh ceritanya lagu baru tuh? Itu sebenarnya kolaborasinya udah cukup lama sih Sebenarnya yang baru-baru ada Tapi kolaborasi itu sudah tertanam di diri itu dari tahun 2015 Dari tahun 2015 Dari tahun 2015 Fauzi sama temen-temen di Bandung itu pernah membuat suatu kolaborasi Tapi belum sempat jadi videoclipnya sih Tapi lagunya ada judulnya Move On Groupnya dinamain Indonesian Moonsheed Creative Karena kita ingin menjadi seorang kreatif-kreatif gitu Kemudian tahun 2015 Berlanjut tahun 2019 Tahun 2019 itu pertama kalinya Akhirnya dari ide sendiri Dibantu temen-temen Temen-temen The Twins juga Terima kasih ya temen-temen udah support saya Dan untungnya Alhamdulillah ini Temen-temen ini tidak meminta ini-ini itu loh Jadi dia sangat memudahkanku Untuk bisa menciptakan kolaborasi itu Iya dong Kita ini harus saling support Hidup itu harus saling membangun Itu pertama kali 2019 Temen-temen searching aja On My Way versi Solawat Versi Hugo Fauzi sama temen-temen Itu nanti akan ada Tidak nyanyi nih sekarang Assalamuala Allah Tuhan Gitu ya Aku bales gak apa-apa Ada Afif juga Ada Afif Ada saya pribadi Ada Rizky Maulana Ada Rizky Ada Afika Ada Dia Hristiana Dan Mbak Latifah Bahar Kemudian siapa Nino Nino Albar juga Itu yang pertama kali Itu syutingnya Masya Allah ya Bulan Ramadan Siang-siang Siang-siang panas-panas Jadi gini temen-temen Jadi gini temen-temen Apa Temen-temen hanya nonton Video kita di Youtube Terus komen Tapi temen-temen tuh gak tau Proses kita dibalik itu Kayak gimana Peratnya perjuangan Tapi luar biasa loh itu Pengalaman yang benar-benar Pertama kali di outdoor Panas-panas Bulan puasa lagi Tapi senangnya Karena kita bareng-bareng Jadi gak terasa ya Asik berkarya tuh asik Apalagi berkarya dengan hobi kita ya Terus Ini loh Aku berharap Nanti senandung pantai itu Bisa jadi video klipnya Jadi temen-temen Ada satu video lagi Yang mana Ini kolaborasinya Lebih banyak lagi Ada tambahan Mas Jella Zuwardi Sebagai produsernya Kemudian ada tambahan Mbak Upi Sama Ray Diawan Ray Diawan Salah satu penyanyi hebat juga itu Yang baru tuh Kata dan rasa itu loh Itu lagunya Suaranya Masya Allah banget Ray 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 Apa kabar Ray Nanti kapan-kapan Ray bisa mampir Di tempat The Twins ya Itu orangnya tuh Lebih heboh loh Itu udah heboh Berisik Apalagi Giba 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 Gimana Gimana Tapi 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 ini kok Semangatnya itu luar biasa Itu Aura semangatnya Ray Itu bisa masuk ke kita juga Jadi Hal positif yang bisa kita ambil Ketika kita kolaborasi Dengan teman-teman ini Kita menemukan Watak-watak baru Hal-hal baru Otak-otak baru Bertukar pikiran Dengan ilmu-ilmu yang baru Yang terbayarkan juga Kolaborasi ketiga Kita juara dua Selain teman-teman Rindu Kanjeng Nabi Tapi saya enggak ikut nyanyi Teman-teman kalau belum nonton Nanti di channel Mas Fauji Tadi aja Rindu Kanjeng Nabi Cover by Kita juara dua Jadi aku cuma bertindak Di balik layar yang syuting-syuting Itu Kayaknya lu Biasa banget ya Itu syuting yang Asistennya Mas Fauji Oke Mas Fauji ini Teman-teman pasti udah banyak kenal ya Tentang Mas Fauji dari tadi Kalau masih mau lebih kenal lagi Nanti mampir di channel Mas Fauji sendiri Apa nih pesan-pesan terakhir Buat teman-teman Baik-baik dari segi Berkarya Teman-teman Followernya Deadwins Dimanapun berada Apa yang mau disampaikan Oke teman-teman semuanya Terkadang Terkadang kita ini berkarya Tapi Tapi Dalam diri itu Ada rasa-rasa takut gitu Rasa-rasa takut Nanti karya kita itu Diterima orang atau tidak Nanti dibully sama orang atau tidak Udah stop Jangan lagi Jangan lagi ada rasa takut Jangan lagi ada rasa Kurang percaya diri Biarlah nanti Orang-orang yang menilai Insya Allah Misalnya ya Nanti akan ada yang Membully atau apa Pasti akan ada yang Merhargai karya-karya kita Gitu loh Jadi udah gak usah takut berkarya Karena apa Karena misalnya Karya kita untuk saat ini Itu kurang begitu banyak Diminati Bisa jadi Tahun depan Dua tahun lagi Itu adalah Momen-momen kita Siapa tahu Tahu-tahu keangkat Kayak kemarin lagu Aisyah Istri Rasulullah Lagu itu kan sebenarnya Udah dua tahun yang lalu tuh Tahu-tahu booming Berapa bulan yang lalu itu kan Luar biasa banget Nah Itu salah satunya Jadi Jangan takut untuk berkarya Jangan takut untuk Apa ya Bermimpi Iya betul sekali Itu Oke mas Fabri mungkin nih Mas Fabri Mas Fabri Mas Fabri Mas Fabri Mas Fabri Ya Terima kasih banyak Sudah mampir di tempat The Twins Terima kasih juga Mudah-mudahan next kita bisa kolaborasi Kita menuju channelnya Kalau teman-teman pengen kita kolaborasi Mau nyanyi Mau ngobrol-ngobrol lagi Silahkan komen di bawah sini Oke maaf ya Kalau ada salah kata teman-teman semuanya Maaf juga Kalau terlalu banyak ngomongnya ya Salah sendiri sih Kalian undang aku Gak apa-apa Kita mengundang disini Memang buat ngomong Oke Sial-sial Itu teman-teman ya Semoga Apa yang kita omongin Tadi tadi bisa diambil Pelajaran Sedikit ataupun banyak Yang penting bisa Nyantol di Hati dan pikiran Teman-teman semua Itu saja video dari kami Salam dari Deadwins Dan semuanya Amin Sukses juga buat mas Fab Salam dari kami Jangan lupa subscribe channel Deadwins Dan channel mas juga Fawji ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.